Komisi Hukum DPR menyetujui pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kepala Lembaga Pendidikan Polri ini dinilai lulus dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan yang digelar pada Rabu 14 Januari 2015. Tua Komisi 3, Aji Samsudin, menyerahkan sepenuhnya soal pelantikan Budi Gunawan kepada Presiden Joko Widodo. Nanti aja kalau Presiden latik atau tidak latik kan saya tunggu Presiden. Saya tidak ingin berantai-antai. Pencalonan Budi Gunawan menjadi polemik setelah KPK menetapkan Polisi Bintang 3 ini sebagai tersangka kasus korupsi. Meski demikian Komisi 3 tetap menggelar fit and proper test. Presiden Jokowi pun belum menyikapi permasalahan ini.